Hai pecinta drama Korea apa kabar kamu hari ini semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya akan merekomendasikan drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea di Jinook tanpa menunggu lama lagi langsung saja ini dia 15 drama Korea terbaik yang diperankan oleh Lee Jinook air City drama berfokus pada kisah romantis yang terjadi pada empat bekerja di Bandara Internasional Incheon di Jinook berperan sebagai Kang Hojun seorang petugas yang mengawasi ribuan kamera CCTV di Bandara Formidable Rivals Cha Yong Jin yang diperankan oleh Cherim adalah seorang wanita yang berhasil bekerja di Blue House dengan usahanya sendiri ia kemudian mendapat tugas untuk menjaga Kang Suho yang diperankan oleh Lee Jinook putra presiden dengan sikap angku sombong dan membuat masalah seiring berjalannya waktu Suho menjadari telah jatuh cinta pada Cha Yong Jin before and after Han Gonsu yang diperankan oleh Lee Jinook telah mendapat warisan klinik operasi plastik namun sayangnya ayahnya ternyata memiliki banyak hutang Han Gonsu pun tak menyerah dan berusaha menarik pelanggan untuk membayar utang ayahnya ia dibantu oleh Hong Jinam yang diperankan oleh Soe Hyon City of Glass menceritakan kisah seorang wanita miskin yang memiliki sifat ambisius dan tangguh Lee Jinook mewarankan karakter Kim Joon Song seorang pria keren yang cerdas dan berasal dari keluarga kaya raya Spy Myung Wol berceritakan tentang seorang wanita yang bercita-cita ingin menjadi agent rahasia agar bisa mati terhormat untuk negara seperti ayahnya Lee Jinook berperan sebagai agent rahasia yang bernama Choi Ryuk ia menyimpan perasaan terhadap Myung Wol yang diperankan oleh Han Yesuk I Need Romance 2 Yoon Seok Hyun yang diperankan oleh Lee Jinook dan Joo Yeol May yang diperankan oleh Jong Yumi telah mengenal dan berpacaran bertahun-tahun namun hubungan mereka kandas dan tetap memutuskan untuk mencari tetangga Joo Yeol May pun memulai hubungan barunya dengan Shin Ji Hoon yang diperankan oleh Kim Ji Sok hal ini membuat Yoon Seok Hyun merasa kehilangan Joo Yeol May dan membuat mereka terlibat cinta segitiga 9. Nine Times Time Travel Pak Sonu yang diperankan oleh Lee Jinook adalah pembawa berita ia menjalin hubungan asmara dengan juniornya Joo Min Young yang diperankan oleh Joo Yeol Hee suatu hari Pak Sonu mendapat kesempatan untuk kembali ke masa lalu sebanyak sembilan kali dari sini ia berusaha untuk menyelamatkan kakaknya dan menguak misteri kematian ayahnya 20 tahun yang lalu tindakannya pun membuat masa depan ikut berubah The Three Musketeers 3 pahlawan di era Joeson adalah para pemuda yang masih mempersiapkan ujian militernya akhirnya mereka menjadi penjaga prajurit kerajaan untuk melindungi putra mahkota Sohyeon yang diperankan oleh Lee Jinook putra mahkota pun ikut dalam petualangan tiga pahlawan itu untuk mengungkapkan kebenaran pada kasus-kasus yang mereka selidiki The Time We Were Not In Love Ohana yang diperankan oleh Hachi Won dan Choi Won yang diperankan oleh Lee Jinook merupakan sahabat dan tetangga dari umur 17 tahun hingga 34 tahun Sekarang Ohana merupakan wanita karir yang percaya diri sementara Choi Won merupakan seorang pramugara mereka adalah dua orang yang selalu bersama dimanapun Ohana berada dan mendapat masalah pasti akan ada Choi Won yang berada di sampingnya dan membantunya namun hingga saat ini Choi Won belum menyadari perasaannya pada Ohana Goodbye Mr. Black Cha Ji Won yang diperankan oleh Lee Jinook adalah perwira dari pasukan operasi khusus Angkatan Laut namun hidupnya hancur ketika ia jatuh ke dalam situasi putus asa karena pengkhianatan seorang teman Cha Ji Won pun banyak menghadapi situasi hidup dan mati hingga kemudian ia memasuki pernikahan palsu dengan Kim Suan yang diperankan oleh Min Choi Won untuk menyembunyikan identitasnya Cha Ji Won kemudian jatuh cinta pada Kim Suan dan mulai membentuk kepercayaan dari orang lain Ritten Choi Jae Hye adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai pengacara sementara Choi Won yang diperankan oleh Lee Jinook adalah seorang detektif dengan sifat buruk karena muda terpancing emosi pengecara dan detektif ini memutuskan untuk bekerja sama untuk kasus pembunuhan di mana tersangkanya adalah orang-orang dari keluarga kaya raya Poise 2 Kang Kwon Chu yang diperankan oleh Lee Hana bekerja di call center 112 dia memiliki kemampuan dapat mendengar suara sekecil apapun sementara Do Kang Woo yang diperankan oleh Lee Jinook adalah detektif pemarah yang saat ini mencari pelaku pembunuhan rekan kerjanya mengetahui kemampuan Kang Kwon Chu, Do Kang Woo pun memutuskan bekerja sama di call center 112 sembari mencari pelaku pembunuhan berantai itu Voice 3 karena kejadian di season 2, Kang Kwon Chu yang diperankan oleh Lee Hana sedikit mengalami masalah pada telinganya sementara Do Kang Woo yang diperankan oleh Lee Jinook sedang berusaha mencari ingatan permasalahan yang terjadi di masa lalunya pembunuh kejam yang mereka cari ternyata terhubung dengan masa kecil Do Kang Woo saat ia berada di Jepang mereka terus bekerja sama sambil memantau para warga sipil yang menghubungi 112 Sweet Home Drama original Netflix ini menceritakan kisah orang-orang berusaha berjuang dan bertahan hidup melawan monster-monster aneh Lee Jinook berperan sebagai Pian Sang Woo, seorang pria misterius dengan banyak luka hingga disangka adalah anggota gangster Bulgasal Immortal Souls Dan Hual yang diperankan oleh Lee Jinook adalah seorang pria yang hidup selama lebih 600 tahun sebagai Bulgasal Makhluk mitos yang memakan darah manusia dan memiliki kehidupan yang abadi Sementara Min Sang Moon yang diperankan oleh Ponara adalah seorang wanita yang telah melakukan beberapa reinkarnasi selama 600 tahun dan mengingat semua kehidupan masa lalunya Ia menghabiskan kehidupannya dengan bersembunyi dari Bulgasal yang terus mengejarnya Oke, itu dia beberapa drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea Lee Jinook Sampai sini saja pembahasannya kali ini Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih